Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kerja tukang Pada kesempatan kali ini kita akan membuat kunci grendel untuk pintu besi Bagaimana caranya? Simak videonya sampai selesai Pertama-tama untuk selonsong grendelnya kita menggunakan strip ukuran 4,5 cm Kita bentuk menyerupai huruf O dengan menggunakan behel 12 Kemudian untuk merapatkannya lagi kita menggunakan behel 10 sesuai dengan ukuran selonsongnya Untuk selonsongnya kita buat ada 4 buah Jadi 2 untuk bagian atas dan 2 untuk bagian bawah Untuk panjangnya sama 4,5 cm Kemudian kita akan membuat kupingan gembok panjangnya 6 cm Menggunakan behel ukuran 8 Ti Ini kita buat 2 buah Satu untuk bagian atas dan satu untuk kunci bagian bawah Ini bentuknya menyerupai huruf O sebagai pengait gembok atau pengunci Untuk hasil yang terjadi lebih kurang seperti ini Selanjutnya kita akan membuat juga tuas pengunci grendel Kita gunakan besi H sebagai lendasan Supaya ini mudah ditekuk Ini panjangnya 14 cm Menggunakan behel 8 Ti Supaya leluasa kita balik lagi untuk besi Hanya Kita buat datar Ini nanti sebagai tuas pembuka Ataupun tuas pengunci untuk kunci grendelnya Untuk bagian yang melekat di grendel Kita buat rapat Serapat rapatnya Nanti kita elas Kita satukan Dan supaya mudah ditarik Kita buat melengkung Kita akan buat satu lagi untuk tuas pengunci grendelnya Caranya sama seperti yang tadi Oh iya teman-teman Untuk grendelnya Kita memakai besi 10 Ti Yang panjangnya 14 cm Jadi pas dengan selongsong yang kita buat tadi Untuk satu set kunci grendel Terdiri dari selongsong Terus tuas pembuka Kupingan Behel 10 ukuran 14 cm Oke langsung saja kita akan rakit Kita elas di bingkai pintu Untuk jarak masuknya ke kusen Itu 2 cm Kemudian kita atur Untuk behel 12 atau grendelnya Jangan sampai keluar Dari bingkai pintu Setelah pas Untuk selongsongnya Baru kita elas Oke kita lihat dulu Apakah ini sudah sesuai Dan pas Tidak miring-miring Kita akan pasangkan juga kupingnya Lepas di tengah-tengah tuas pembuka dan pengunci Karena ini panjang sebelah Kita potong menggunakan kawan las Lalu kita elas sedikit Di tengah-tengah tuas pembuka atau pengunci Oke setelah ini dirasa pas Baru kemudian kita elas Untuk bagian-bagian Yang belum dilas Baik itu tuas pembuka Selongsong Maupun kupingan Untuk selongsongnya Kita elas Di sisi bawah dan atas Kita elas Spool Jadi setiap Lonsongnya Kemudian untuk kupingannya Kita elas juga Kemudian kita elas juga Untuk selongsong bagian atas Untuk tuasnya Kita elas lagi Karena ini belum dilas Kita satukan dengan grendelnya Oke setelah selesai pengelasan Kita coba dulu Untuk kuncinya Apakah kunci ini berfungsi dengan baik Selanjutnya kita akan pasang juga Kunci grendel bagian pintu tas Kita elas dulu Untuk bagian selongsongnya Kemudian kita ukur Lebih dari Singkai Itu 2 cm Lalu kita elas Untuk bagian tuasnya Pas di samping selongsong Sebelah dalam Kemudian kita ukur Jarak bebasnya Jangan sampai Behal 12 untuk grendelnya Itu nongol dari bingkai pintu Setelah pas Baru kemudian kita las sedikit Kita atur dulu Selongsongnya Jangan sampai miring Agar kunci ini mudah dibuka Dan mudah dikunci Untuk tuas pengunci sebelahnya Kita las lagi Kita satukan Dengan grendelnya Ini kita las pul Kemudian kita las juga Untuk kupingannya Pas di tengah-tengah tuas pemuka dan pengunci Walaupun ini sudah sesuai dan pas Baru kemudian kita las pul Untuk selongsongnya Kita las pul juga Ini bagian bawah Kemudian kita las juga Untuk selongsong bagian atas Terakhir kita las juga Untuk tuas penguncinya Oke teman-teman semua Sekian dulu video kali ini Semoga informasi ini bermanfaat Demikian Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih atas perhatian Dan saya akhiri Walaupun topik Walaupun hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di video kita selanjutnya Terima kasih atas perhatian